. Kementerian PUPR RI menyatakan, jalan tol di Provinsi Jambi terus berproses. Ada dua ruas tol direncanakan yakni ruas Jambi, batas rengat sepanjang 116 km dan ruas Tempino Jambi sepanjang 33,9 km, dengan lebar 90 m dari 60 m yang dipergunakan. Namun Pak Gubernur Jambi berkata, tol Jambi rengat Dakatek Senyo, dan tol Tempino Jambi baru 8%. Assalamualaikum sahabat alib semua dimanapun saat ini berada. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Amin. Pada video kali ini kami kembali hadirkan tayangan informasi seputar perkembangan pembangunan infrastruktur jalan tol Trans Sumatera, yaitu ruas Tempino Jambi dan Jambi rengat. Bagaimana info terbarunya? Langsung saja kita simak tayangan informasinya berikut ini. Selamat menonton, mohon selalu dukung channel kami dengan subscribe, like and comment dengan santun. Terima kasih. Jalan tol yang melintasi Jambi belum keseluruhannya terwujud, hingga 2024 atau batas periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kenyataan di lapangan baru 8% atau 15 km yang ditargetkan rampung dari 140an km, jalan berbayar bebas hambatan yang direncanakan melintasi provinsi ini. Usaha keras dan komunikasi perlu dilakukan untuk mendapatkan penuntasan pusat terkait ruas jalan tol yang masih luput pada tahun 2024 ini. Baru-baru ini, Gubernur Jambi bahkan sudah menyampaikan kendala lahan tol Jambi, rengat kepada Menteri ATR BPN Hadi Cahyanto. Namun untuk jalan tol Jambi rengat, saat ini lembaga manajemen aset negara LMAN belum punya uang untuk membayar pembebasan lahan tersebut, ungkapnya. Alharis bahkan tak malu menyampaikan kepada Menteri ATR BPN agar jika bisa dibantu bisik-bisik ke Kemenkeu agar pembebasan lahan tersebut dapat segera dibayarkan. Pak Menteri, mohon kalau bisa bisik-bisik ke Kemenkeu agar pembangunan jalan tol ini dapat berjalan lancar, tambahnya. Kepada Jambi Ekspres Alharis mengatakan, pemerintah Provinsi Jambi untuk pembangunan jalan tol Jambi rengat telah menyelesaikan tugasnya yaitu terkait dengan penetapan lokasi dan pembebasan lahan. Kenapa tol Jambi rengat seakan dingin dan tak ada pergerakan, itu kata Gubernur lebih karena beberapa hal yang terkait dengan pemerintah pusat. Ini masalah sen, untuk Jambi betungkan sennya sudah ada, kalau Jambi rengat belum itu karena sen, ujar Alharis. Sen yang dimaksud adalah dana. Namun demikian, pemerintah Provinsi Jambi kata Alharis terus berkomunikasi dengan Kementerian PUPR terkait kapan realisasi tol Jambi rengat. Karenakan tol ini penting, kita terus mendorong dan berkomunikasi dengan pusat. Lanjutnya lagi, sekedar informasi, tol Jambi rengat panjangnya 190 km dan 116,5 km berada di wilayah Provinsi Jambi. Jalan tol Trans Sumatera dari Jambi menuju rengat Riau sudah dilakukan penetapan lokasi pembangunan. Tercatat akan ada 16 desa yang akan dilalui jalan tol Jambi rengat ini, mulai dari Kabupaten Muaro Jambi hingga Kabupaten Tanjap Barat. Sementara itu, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Jambi Ibnu Kurniawan menyatakan, untuk kelanjutan tol ruas Jambi rengat menyatakan belum menjadi target dekat. Saat ini tengah difokuskan penyelesaian ruas batas Betung Tempino Jambi seluas 15,43 km. Jika dipersentasekan jalan tol yang akan dibangun di Jambi pada Seksi 3 hingga Batas Tempino ini baru 8% dari keseluruhan ruas yang melintasi Jambi, terangnya. Jambi seksi 3 bayung lencir Tempino Adapun jalan tol yang ditargetkan selesai di Jambi pada 2024, tepatnya hanya pada Seksi 3 Bayung Lencir Tempino dengan panjang 15 km. Alokasi dana sesuai pagu yang dibutuhkan untuk pembangunan ruas tol Jambi Seksi 3 Bayung Lencir Tempino adalah 2,83 triliun rupiah. Karena dibangun dengan sistem multi-years, pada tahun 2023 dianggarkan sebesar 1,5 triliun rupiah. Kementerian PUPR menyatakan, jalan tol di Provinsi Jambi terus berproses. Ada dua ruas tol direncanakan yakni ruas Jambi, batas rengat sepanjang 116 km dan ruas Tempino Jambi sepanjang 33,9 km, dengan lebar 90 m dari 60 m yang dipergunakan. Saat ditanya terkait apakah semua jalan tol di Jambi termasuk ruas Jambi, rengat juga akan tersambung pada 2024 sesuai pernyataan Presiden, Ibnu menerangkan saat ini masih fokus pada tol awal Betung Jambi. Jambi rengat itu menuju riau, yang dimaksud beliau Presiden, adalah Betung Jambi, jelas Ibnu lagi. Hal itu lantaran sebelumnya, Presiden Jokowi saat kunjungan kerjanya berjanji Provinsi Jambi akan punya jalan tol pertamanya pada tahun 2024. Segera diselesaikan, Insya Allah 2024 selesai, ujar Jokowi saat mengunjungi kondisi jalan rusak di Kecamatan Sungai Gelam Muaro Jambi, selasa tanggal 16 Mei lalu. Jokowi mengatakan ia tak mendengar ada hambatan yang terjadi dalam pembangunan jalan tol Jambi karena saat ini pekerjaannya sedang dikebut khususnya dari Palembang ke Jambi. Jokowi menjamin pembangunan jalan tol Jambi akan sesuai dengan jadwal, rampung tahun 2024. Sementara itu keyakinan pekerjaan fisik jalan tol sesuai jadwal juga disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. Menurutnya tanda tangan kontrak akan segera dilakukan. Jadi besok Rabu, Red mau tanda tangan kontraknya. Jadi gak pakai groundbreaking, peletakan batu pertama, semua langsung jalan, pungkasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!